Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang anatomi dari sel prokaryot menuju kebelajaran pada kota muat ini adalah yang pertama membandingkan dan membedakan skruktur dari sel prokaryot dan eukaryot yang kedua menjelaskan bentuk dasar bakteri ketiga menjelaskan pola atau tusunan dari bakteri baik yang pertama ini adalah perbandingan antara sel prokaryot dan eukaryot keduanya punya kemiripan yang pertama yaitu secara kimiawi sel prokaryot maupun sel eukaryot ini menghasilkan asyl prokaryot, protein, lemak maupun karbohidrat kemudian secara metabolisme itu dari sel prokaryot maupun sel prokaryot ada yang melakukan fotosintesis, ada respirasi maupun ada yang fermentasi dan namun kita bisa juga melihat perbedaan antara sel prokaryot maupun sel eukaryot nah perbedaannya pada sel prokaryot sel prokaryot ini nah ini adalah contoh dari sel prokaryot nah ini kita ilustrasi dari sebuah bakteri sel prokaryot ini berasal dari bahasa Yunani ya artinya belum memiliki inti yang sempurna gitu ya atau pre-nucleus apa jadi ciri-ciri dari sel prokaryot yang membedakan dengan sel eukaryot jadi pertama kalau kita lihat ukurannya kalau kita lihat ukurannya diameternya itu berkisar antara 0,2 sampai 2 mikron jadi diameternya adalah 0,2 sampai 2 mikron kalau sel eukaryot nah ini jauh lebih besar mungkin kita bisa melihat bahwa sebagian besar sel itu tidak bisa terlihat nah yang tidak terlihat itu ternyata ada yang lebih kecil lagi yaitu dari sel-sel prokaryot dan sel eukaryot tapi kalau sel eukaryot ada yang bisa dilihat ada yang besar yaitu sel telur sel telur itu ukurannya besar nah kemudian nah ini salah satu ciri khasnya dari sel prokaryot itu adalah inti selnya itu tidak memiliki membran ini ya pada bagian inti nah ini dia tidak memiliki membran jadi bagian inti bagian inti sel ini ini atau yang bisa disebut nucleoli nah ini menyatu dengan sitoplasma menyatu tanpa bagian pemisah seperti halnya nukleos yang memiliki membran inti umumnya inti dari sel prokaryot disebut dengan nukleolus sel eukaryot disebut dengan nukleos kemudian yang ketiga dari organelnya pada prokaryot ini dia tidak punya organel membran dalam jadi tidak ada organel-organel membran dalam ya kalau mosom ada ribosom ada tetapi organel yang memiliki membran yang ada di dalam sel itu jadi tidak ada misalnya retikulum endoplasma dia tidak punya retikulum endoplasma itu kan dia tersusun dari membran-membran kemudian lisosom tidak punya kemudian badan golgi yang juga merupakan membran tidak punya kemudian mitokondria kloroplas itu juga tidak ada selanjutnya itu adalah pembelahannya jadi perkembangan biji perkembangan dirinya itu ini melalui binary vision jadi dari satu sel ini membelah melalui proses yang disebut dengan pembelahan binar kemudian dari glikokalixnya ini pada sel prokaryot ini ada nah umumnya pada bagian kapsulnya ataupun lendir atau slim layer yang ada menyerimuti bagian luarnya umumnya pada sel prokaryot kemudian dinding sel ini umumnya tersusun atas peptiduplikan ini salah satu molekul yang cukup rumit dari penyusun dinding sel prokaryot kemudian dari sitoplasma nya nah ini pada sel prokaryot sitoplasma ini tidak 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 punya situs skeleton sebagai penyangga penyangga sel jadi tidak ada situs skeleton kemudian ribosom nya memiliki ukuran yang lebih kecil yaitu 70S dan kromosom nya nah ini umumnya adalah sirkular jadi jadi kromosom itu seperti lingkaran nanti berbeda dengan sel biokaryot sirkular kemudian kebanyakan itu adalah hanya ada satu kecuali pada spesies seperti fibrio cholera ini punya dua tapi umumnya itu satu paling banyak itu adalah satu kemudian ada beberapa kromosom tambahan ada satu kromosom tambahan umumnya disebut dengan plasmid atau biasa dikenal dengan ekstrakromosom plasmid atau ekstrakromosom kemudian pada sel prokaryot itu juga tidak ada rekomendasi seksual pada eukaryot itu ada nanti kita lihat lalu bagaimana tadi dia dia memperbanyak diri perbanyakan dirinya adalah melalui proses dari proses pembelahan saja jadi tidak ada tidak ada apa rekombinasi kemudian juga mating atau kawin dalam dalam prokaryot itu bukan untuk reproduksi tetapi untuk transfer gen ya jadi mau untuk mentransfer gen dari satu ke yang lain nah sedangkan bagaimana dengan eukaryot kalau eukaryot itu ukurannya lebih besar kalau prokaryot tadi 0,2 sampai 2 mikron eukaryot bisa 10 sampai 100 mikron atau mikrometer ukurannya lebih besar malah ada yang lebih besar lagi tadi kita singgung yaitu sel sel telur kalau kita melihat telur ayam itu bisa kelihatan itu sel itu yang besar kemudian inti sel inti sel ini memiliki membran dan nukleoli jadi bedanya dengan prokaryot kalau prokaryot tidak punya membran hanya nukleolinya saja nah sementara pada eukaryot itu punya membran dan nukleoli jadi inti sel itu terdiri atau dua komponen yaitu bagian DNA dan diselimuti oleh membran ini ciri dari eukaryot kemudian pada eukaryot juga memiliki organ bermembran memiliki organ yang bermembran seperti lisosom badan bolgi ratikulum endoplasma mitokondria maupun kloroplast pembelahan sel itu terjadi melalui proses mitosis kemudian glikokalyx ada pada sel yang tidak memiliki dinding kemudian pada dinding sel beberapa itu punya dinding sel tetapi dengan kimia sederhana misalnya pada tumbuhan kemudian pada apa pada jamur ya nah ini punya dinding sel tetapi kimianya sederhana seperti selulosa maupun kitin jadi berbeda berbeda jenis molekul kimianya ya molekul penyusun dinding sel kemudian sitoplasma ini memiliki skeleton ukuran ribosom lebih besar yaitu 80S kemudian kromosom banyak dan linear dengan histone jadi kromosomnya itu lebih dari satu misalnya manusia itu kromosomnya ada 46 atau 23 pasang nah itu dia linear jadi kalau tadi melingkar kalau pada prokaryot itu melingkar bentuk pelingkaran sementara kalau kromosom pada sel eukaryot ini lurus 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 kemudian molekul DNA itu dia berhubungan dengan protein yang disebut dengan histone kemudian reak rekombinasi seksual terjadi pada saat miosis ini nah kemudian ukuran bentuk dan susunan nah pada umumnya bakteri tadi ukurannya diameternya itu adalah 0,2 sampai 2 mikron panjangnya yang tidak bulat gitu ya ada bakteri itu nanti ada yang panjang panjangnya itu adalah 2 sampai 8 mikron ukuran diameternya 0,2 sampai 2 mikron dan panjangnya 2 sampai 8 mikron nah bentuknya itu adalah nada yang pertama itu bentuk batang atau basil kemudian yang kedua itu berbentuk bulat atau kokus itu dalam bentuk diameternya koki gitu ya basili koki kemudian ada yang berbentuk lengkung atau spiral misalnya dari fibrio kemudian spirilu spirosetes ini ya nah kemudian ada yang memiliki satu bakteri itu memiliki satu bentuk saja tapi beberapa itu memiliki bentuk dari satu lebih dari satu bentuknya nanti kita lihat lebih jauh dan ada juga bakteri yang punya bentuk yang khas di luar tiga ini ini adalah bentuk yang umum adalah basilus kokus maupun spiral batang bulat maupun lengkung tapi ada beberapa bakteri khusus bakteri yang bakteri memiliki bentuk tidak umum misalnya bentuk bintang itu ada berbentuk bintang maupun berbentuk persegi panjang nah itu ada juga bakteri yang punya bentuk bintang dan persegi panjang bakteri bulat atau bakteri kokus bakteri kokus pada dasarnya bentuknya itu bulat atau bundar atau seperti bola kalau 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 bulat itu mungkin bentuk dua dimensi bundar ya bundar atau seperti bola tetapi dapat pula berbentuknya itu oval tidak benar-benar bulat yang tergolong fokus tadi ataupun lonjong atau bisa bisa pada satu sisi itu ya pipi atau datar pada satu sisinya saat kokus itu berproduksi atau melakukan pembelahan binel sel dapat berlekatan satu sama lain jadi dari satu sel tadi berproduksi menjadi pembelahan binel tetapi tidak lepas tapi justru berlekatan sama lain nah pola bakteri fokus apabila dia tadi berlekatan berlekatan dengan cara berpasangan ini disebut dengan diplo fokus kemudian yang fokus yang membelah dan terus berlekatan membentuk rantai jadi dari diplocopus tadi membelah membelah dari satu kokus membelah diplocopus membelah lagi jadi triplet tetapi bentuknya memanjang terus nah ini disebut dengan reptocopus kemudian bakteri yang ke ini bakteri yang ke apa pola yang ke selanjutnya itu adalah apabila terjadi dua pembelahan terjadi dua pembelahan nah bila terus membelah dari satu bakteri membelah jadi dua berlekatan kemudian keduanya membelah lagi sehingga terbentuk empat rakean nah ini disebut dengan pola tetrat jadi bakteri dengan pola tetrat kemudian pola yang selanjutnya itu adalah pola dimana tetrat tadi membelah lagi keempatnya membelah membentuk dua sesunan sehingga terbentuk seperti kubus nah ini disebut dengan pola sarsinai jadi ini setelah tiga kali pembelahan ini terbentuklah pola seperti kubus jadi satu bakteri membelah jadi dua pada pembelahan pertama pembelahan kedua terbelah lagi dua bakteri yang saling berlekatan membelah menjadi empat pada pembelahan kedua yang saling berlekatan kemudian membelah lagi pada pembelahan ketiga membelah lagi keempatnya sama-sama membelah sehingga membentuk struktur seperti kubus nah ini disebut dengan sarsinai kemudian apabila bakteri itu terus membelah sering terjadi pembelahan terus tanpa memisahkan dirinya tapi membentuk struktur atau susunan yang bergerombol seperti anggur nah ini disebut dengan stabilo kokus ini adalah ilustrasi bagaimana pola-pola dari bakteri itu ya jadi ini ini adalah contoh dari pola diplococcus yang ini pola diplococcus dari satu bakteri ini membelah menjadi dua seperti ini diplococcus kalau susunannya dia dua 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 nah ini disebut dengan diplococcus tapi ada yang dari satu bakteri membelah kemudian membenuk rangkaian seperti ini satu jadi dua dua jadi empat tapi terus memanjang terus memanjang membentuk struktur seperti rantai nah ini yang disebut dengan streptococcus kemudian nah tadi yang kedua ini adalah berbentuk yang ketiga berbentuk tetrap ini setelah melewati dua kali pembelahan jadi saat pembelahan pertama ini nah jadi dua seperti ini ya jadi dua kemudian dia masing-masing membelah lagi sehingga jadi empat seperti ini tidak membentuk rantai tapi saring menempel satu sama lain nah ini yang disebutkan tetrat nah ini atau dari gambar tetrat nah ini sarsinai sarsinai tadi dari tetrat ini membelah lagi sama-sama membelah ke atas rapat dan tetap bergerombol tidak memanjang membentuk struktur seperti kubus nah ini yang disebut dengan sarsinai kemudian staphylococcus ini jadi dia bergerombol terus membelah tanpa susunan yang sistematis sehingga terlihat bergerombol seperti anggur nah ini yang disebut dengan pola staphylococcus kemudian pola pada bateri batang sebagian besar itu adalah pembelahan tinggal jadi pembelannya tinggal di pola fokus tampak saat setelah pembelahan sesaat setelah pembelahannya tampak setelah pembelahan jadi dari satu bateri jadi dua sebelum dia berpisah nah ini ini apa ini masih masih bisa terlihat bahwa saling berlekatan atau saling menempel nah ini disebut dengan diplobacillus kalau pada kokus tadi disebut dengan diplococcus kemudian ada streptobacillus ini membentuk rantai jadi hampir sama dengan streptococcus jadi ini tapi ini masing-masing individu bakterinya ini berbentuk batang nah batang yang berantai ini disebut dengan streptobacillus nah beberapa dari basilus ini tidak tidak terlihat batang batang benar-benar gitu ya benar-benar batang tetapi bisa jadi dia tampak seperti oval atau tampak seperti kokus nah ini bentuk yang seperti ini disebut dengan kokobacillus nah ini adalah contoh dari basilus ini yang single basilus ini batang tunggal nah ini diplobacillus bisa dilihat pada awal-awal pembelahan itu ya pada sesi-sesi akhir setelah dia membelah nah ini bisa terlihat diplobacill ini masih ini basilnya masih nah ini diplobacill kemudian nah ini yang membentuk rantai batang atau treptobacillus nah ini yang terlihat tidak batang benar-benar batang tapi batang batangnya pendek-pendek sehingga agak terlihat lonjong atau membulat nah ini disebut dengan kokobacillus kokobacillus nah ini yang kokobacillus batang bakteri dalam bidang biologi ini ada memiliki dua makna yang pertama dia bakteri itu digunakan sebagai bentuk bakteri jadi bakteri yang berbentuk batang nah itu basilus yang kedua, basilus juga merupakan genus dari suatu bakteri biasanya ditulis dengan dengan huruf awal itu kapital dan miring huruf awalnya kapital dan ditulisnya miring misalnya basilus antrax, penyebab penyakit antrax nah ini basilusnya ini adalah adalah genusnya tapi genusnya ini menjelaskan tentang bentuknya bahwa bakteri ini adalah bakteri batang tapi ini fungsinya adalah satu sebagai fungsinya sebagai genusnya satu fungsinya sebagai genusnya dan juga sebagai penjelasan bahwa ini bentuk dari bakterinya kemudian bentuk dasar yang ketiga ini memiliki beberapa pola juga dari bakteri spiral yang pertama ini adalah bakteri spiral yang hanya memiliki satu atau dua lengkung tapi tidak pernah lulus jadi memang bakteri spiral yang memang benar-benar spiral jadi tidak pernah lurus memang bentuknya melengkung satu atau dua lengkungan jadi berbentuk seperti biasa kita sebut seperti koma seperti tanda koma itu nah ini disebut dengan bakteri spiral yang terlihat melengkung ini ini disebut vibrio jadi kalau hanya satu sebut tanda koma ini namanya vibrio kemudian yang berbentuk helis terpilih terputar-putar nah ini disebut dengan spirila kemudian ada lagi spirila tapi dia lebih fleksibel kalau spirila ini bergerak dengan flagella nah sementara yang lain ada seperti spirila tapi dia lebih fleksibel lebih lentur nah ini bergerak dengan filament aksial nah ini disebut dengan spirocetes jadi ada tiga bentuk pola dasar dari bakteri spiral yaitu vibrio spirilia dan spirocetes spirila bergerak menggunakan flagella spirocetes bergerak menggunakan filament nah ini adalah bentuk dari pola dari bakteri berbentuk spiral ini yang pertama ini adalah pola koma pola koma atau pola lengkung atau disebut juga pola vibrio jadi dia hanya saat melengkung tapi tidak pernah lurus gitu ya jadi benar-benar memang dia bentuknya lengkung kalau lurus nanti jadinya bakteri batang maksudnya nah ini foto-foto ini menggunakan apa mikroskop elektron menggunakan mikroskop elektron jadi ini ukurannya kenapa ini bisa terlihat karena ini perbesaran ukurannya ini satu garis ini ini adalah 2 mikron 2 mikron itu berarti 1 mili dibagi seribu ini kemudian yang kedua ini berbentuk spirilum ya nah spirilum ini pada ujungnya yang umumnya ada flagelanya sebagai alat geraknya kemudian yang ketiga ini berbentuk berpola spirilus spirilus ini seperti spirilum juga berbentuk helix terpulas terputar ini ya terpulas terpulas pulas nah ini lebih fleksibel dia menggunakan alat gerak berupa filament ansial nah kemudian ada beberapa bakteri yang memiliki bentuk yang tidak umum nah ini bentuknya memang jarang ya jadi yang tadi tiga dari ini bentuk dasar yang kebanyakan dimiliki oleh bakteri sementara yang lain ini ada beberapa bakteri yang bentuknya tidak umum seperti bentuk bintang dan persegi panjang bentuk bintang misalnya pada genus stela ini bakteri berbentuk bintang bentuk berbentuk persegi panjang misalnya bakteri apa dari arkea arkea bakteria dari genus holoarkula haloarkula nah ini ini berbentuk bintang jadi tidak umum memang dia berbentuknya seperti seperti bintang seperti ini seperti darah yang lainnya ini berbentuk persegi panjang dari dari genus haloarkula nah beberapa bakteri ini memiliki apa memiliki bentuk lebih dari satu nah bentuk bakteri umumnya ditentukan oleh hereditas karena dia sudah sudah apa sudah terkodekan di dalam DNA nya sehingga ekspresinya itu juga sesuai dengan kode DNA nya nanti bentuknya akan seperti apa nah tapi beberapa bakteri nah ini punya bentuk lebih dari dari satu secara umum nah ini monomorphic bakteri itu secara umum itu monomorphic hanya satu bentuk misalnya esersia coli esersia coli bentuknya batang kalaunya batang ya batang terus gak bisa gak bisa dia berbentuk bulat atau berbentuk yang lain ini dibawa oleh genetiknya dibawa oleh genetiknya sehingga memberikan bentuk seperti seperti apa bentuk-bentuk bakteri yang yang dikenal tadinya jadi yang memiliki satu bentuk ini disebut dengan monomorphic tetapi pada kondisi lingkungan tertentu berbagai bentuk ini bisa merubah pola atau bentuk dari bakteri misalnya pada rhizobium dan corinebacterium nah ini secara genetik ini memiliki bentuk lebih dari satu bentuk bakteri yang memiliki lebih dari satu bentuk ini disebut dengan pleomorphic ini contohnya itu adalah pada genus rhizobium dan corinebacterium nah ini adalah contoh yang monomorphic misalnya esastia coli nah ini sudah nih berbentuk batang batang saja saat dia satu bakteri mau membelah ini yang mau membelah terlihat mulai ada keputusan di sini membelah nah dia tetap bentuknya berbentuk batang tetapi pada corinebacteria nah ini kita lihat corinebacteria ini ada yang bentuknya lengkung ada yang bentuknya batang kemudian ada yang oval oval atau membulat nih nah ini pleomorphic satu bakteri memiliki bentuk lebih dari satu nah ini orang yang ketemu bakteri ini bisa pusing mengidentifikasinya kenapa karena begitu diamati di mikroskop ini bakterinya bentuknya apa kok bakterinya ada bulatnya ada batangnya ada komanya oh ini masih belum murni dikira belum murni gitu ya dikira belum murni lalu dimurnikan lagi nah dikira masih campuran ini ada beberapa jenis bakteri gitu ya dikira ada yang berbentuk batang ada bakteri yang berbentuk lengkung ada bakteri yang yang berbentuk bulat mau diidentifikasi ini secara morfologi bentuknya apa ternyata ini adalah jenis bakteri pleomorphic orang yang meditakan bisa bingung padahal tadi menurut dia ini sudah dimurnikan ini dari salah dari satu dari satu koloni bakteri gitu ternyata kenapa jadi ada berbagai macam bentuk lalu coba dimurnikan lagi bisa jadi masih seperti ini terus gitu ya jadi masih seperti ini terus nah lalu apa perlu diketahui bahwa ini adalah memang bakteri pleomorphic bakteri yang memiliki bentuk lebih dari satu nah itu pertemuan kita pada diskusi kita pada hari ini nah sebagai review silahkan ditulis di kolom komentar yang pertama jelaskan kemiripan antara sel prokaryot dan sel eukaryot kemudian yang kedua jelaskan perbedaan antara sel prokaryot dan sel eukaryot ini kemiripannya apa perbedaannya apa ini mungkin tadi ada di bagian awal kemudian jelaskan bentuk dasar dari bakteri jelaskan bentuk dasar dari bakteri apa saja tadi bentuk dasarnya dari bakteri kemudian jelaskan pola atau susunan dari salah satu bentuk bakteri jadi dari bentuk bakteri itu ada beberapa macam ya nah kemudian ambil satu contoh bentuk bakteri dan pola dari bentuk bakteri itu ada apa saja kemudian berikan contoh bakteri dengan bentuk yang tidak umum serta bakteri pleomorfi nah itu saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri kemudian kemudian Terima kasih telah menonton